Seperti inilah proses produksi gelang identitas jamaah calon haji di Wismah Haji Armina, Kompleks Asrama Haji Donohudan atau Embarkasi Solo. Enam perajin tengah menyelesaikan produksi gelang haji untuk calon jamaah yang berangkat ke Tanah Suci. Gelang haji merupakan gelang identitas jamaah mulai dari nama, kloter, nomor paspor, tahun keberangkatan, negara asal, hingga logo bendera Indonesia. Jadi dengan gelang ini diharapkan jamaah haji sangat mudah untuk dikenali. Misal pas lagi tersesat, lagi ada apa-apa kejadian apa, di kesehatan di mana, dengan melihat ini para petugas yang di Indonesia yang ada di Arab Saudi nanti bisa mengenali dengan mudah. Perajin gelang haji asal Jepara, Nurrohim, memproduksi gelang haji yang dibuat dari lembaran besi berbahan monel. Bahan baku ini didatangkan langsung dari Jepara. Bahan jenis monel digunakan karena awet dan tidak mudah rusak. Pak, ini bahannya dari apa ini? Ini dari monel. Isinya apa saja, Pak? Isinya kode. Indonesia, berbendera, ini berkode wilayah, SOK-nya, nomor kloter, nomor maksat, nomor paspor, dan nama identitas. Satu gelang menghabiskan waktu berapa lama? Bitar lima menit. Dibantu berapa karyawan ini, Pak? Ini enam. Setiap harinya para perajin memproduksi gelang haji rata-rata seribu lebih. Gelang ini dibagikan kepada para jamaah calon haji saat tiba di Embarkasi Solo. Haria di Jogja TV Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!